saya akan berlanjut ke Bupati Maros silakan tadi kalau di kuburannya ternyata kuncinya adalah di kepung jadi semuanya harus terlibat bagaimana dengan di Maros apakah kunci keberhasilan dari penerapan ataupun kebijakan untuk menyusun tape-take di sana ya makasih jadi Alhamdulillah ini saya sama-sama mengucapkan terima kasih ada Pak Hamdani dari Kementagri Direktur Eksekutif Patio kemudian dari TAF dan juga Koalisi Masyarakat Sipil serta Bapak Gubernur dan Bupati yang hadir pada kesempatan kali ini Kabupaten Maros ini ya ini program tape-nya ini akan dilaksanakan nantinya jadi baru kita sudah laksanakan MOU untuk program tape ini kenapa pemerintah Kabupaten Maros sangat berminat dan konsen untuk melaksanakan skema tape dalam perencanaan dan menjaga lingkungan hidupnya karena misi ke-6 kami di RPJM Kabupaten Maros yakni mewujudkan pembangunan wilayah perdesaan yang seimbang antara pengompaatan keberadaan dan kegunaan lingkungan hidup ini harus terus kita jaga dan Kabupaten Maros juga punya dua selahan yang cukup luas ada parma nasional 43.750 hektare dan ini perlu menjadi perhatian untuk pengliharan kita ke depan untuk lingkungan hidup sama tadi beberapa bupati yang saya sampaikan jadi nanti skema pake di Kabupaten Maros juga akan mendekati di sampai di tingkat desa jadi skema anggaran di desa yang dulu ada 4% anggarannya untuk alokasi dana desanya yang hanya dibagi berdasarkan dua indikator saja di tahun 2021 ini yakni serapan dana dan pembangunan desa yang berkandilan dan responsif gender untuk ke depannya di tahun 2022 kita sudah punya skema maka alokasi kinerja ini akan ada 4 indikator selain serapan dana pembangunan desa yang berkandilan dan responsif gender kita juga skema untuk pengalaman bencana dan juga pengalaman lingkungan inilah di pelindungan lingkungan ini mata skema akan kita lebih kedepankan lebih utamakan dan inilah perjuangan kita untuk menjaga lingkungan hidup kita di Indonesia dan terkhusus di Kabupaten Maros dan insyaallah penyurahan dengan pendampingan program TAKE ini di Kabupaten Maros ke depan maka kesadaran dan keinginan masyarakat kita terutama di tingkat desa itu untuk menjaga lingkungannya semakin bagus jadi tahap pengembangan kerjakan insentif berbasis kinerja ekologi di Kabupaten Maros kita sudah melakukan tahap persiapan terus koordinasi terus melakukan jajian simulasi dan arahan Bupati sendiri dan kita akan lahirkan kerjakan-kerjakan ke depannya itu aja mbak ke depannya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tiro Taf dan Kementerian Alhamdulillah di tahun ini dan selanjutnya kebijakan TAKE akan diterapkan di Kabupaten Maros Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kalau terlihat tadi dari tahapan penyusunannya jadi mudah-mudahan ini dapat segera difinalisasi ya Pak ini sudah direncanakan juga di 2022 sudah